Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan udah sampai di setiap solid, liquid, sama gas itu, dia memiliki dua fasa. Nah, sekarang kalau kita mau cari tahu dari sistem lawan ini, kan itu dari fasa solid dan gas sekaligus kan. Nah, makanya di sini F-nya sama dengan 1. Makanya apa sih? Makanya adalah bahwa di setiap nilai tadi, setiap nilai T tertentu, atau nilai P tertentu, dia memiliki nilai sebaliknya yang sama. Nah, jadi saat nilai P tertentu, dia punya nilai T tertentu. Ini juga sama, saat nilai P tertentu, dia memiliki nilai T tertentu. Nah, itu definisi dari f sama dengan 1. Sedangkan kalau tadi f sama dengan 2, di satu nilai P tertentu, misalkan ini, di sini, nah, dia bisa memiliki nilai, sorry, di saat dinilai P tertentu, di sini, setengah-tengah sini, dia bisa memiliki P yang banyak, bisa di atas, bisa di bawah. Atau sebaliknya, saat tertentu dia bisa punya nilai T yang banyak, ke kanan dan ke kiri. Oke? Nah, kemudian, kalau misalkan yang f sama dengan 0, di tengah-tengah sini, maka dia hanya memiliki satu nilai P dan T. Jadi, hanya ada satu nilai P dan T. Jadi, P dan T itu nggak bisa berubah. Berduanya harus tetap. Kalau tadi kan, P tertentu punya T tertentu. Tapi, ada banyak. Kalau ini, tidak. Kalau yang di f sama dengan 0, dia hanya punya satu nilai P saja. Nah, itu definisinya. Nah, gampangnya tadi aku bilang, kalau misalkan f sama dengan 2 itu, dia memiliki luas, bentuknya garis, kalau f sama dengan 0 itu, dia titik. Karena titik itu nggak punya dimensi sama sekali. Kalau teman-teman tahu kan, titik itu kan sebenarnya dia nggak berdimensi kan, karena dia nggak punya panjang ataupun lebar. Jadi, nggak punya dimensi sama sekali. Tapi, kalau kita nanti belajar lebih lanjut, nanti nggak selamanya yang punya luas kayak gini, yang seperti yang ini, seperti solid, liquid gas ini, nggak selamanya f sama dengan 2. Nanti kita belajar di kasus di mana dia f sama dengan 1. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Tentang menentukan derajat kelebasan ataupun menentukan fasa-fasanya tadi. Oke. Nah, sekarang kita ke diagram fasa 2 komponen. Nah, ya guys. Diagram fasa 2 komponen. Nah, jadi kalau buat deagram fasa 2 komponen itu berbeda sama deagram fasa yang tadi 1 komponen. Misalkan kita punya campuran antara misalkan zat A dan zat B. Nah, pada deagram fasa 2 komponen ini, biasanya itu dia ada 2 jenis. Ada yang P-nya tetap, sama ada yang T-nya tetap. Kalau misalkan kita yang kasus pertama yang P-nya tetap, maka diagramnya itu menggambarkan antara T dan juga komposisi, fraksi. Sedangkan kalau yang T-nya tetap, dia menggambarkan antara tekanan dan fraksi. Nah, misalkan kita yang T tetap dulu. Ini T tetap. Nah, misalkan ini adalah fraksi mole B ke kanan, makanya adalah P ke kanan, total sistem. Ketekanan sistem. Nah, berarti misalkan kita punya grafik seperti ini nih. Ini kan yang gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman tahu. Set. Nah, berarti di sini kalau kita definisikan yang ini, titik ini, itu adalah tekanan uap murni A P0. A, sedangkan yang ini, ini adalah P0B. Nah, teman-teman pasti bingung kan yang bawah ini, liquid atau gas. Ya, ingat kalau misalkan dalam tekanannya kecil, berarti kan suatu apa namanya, zat itu akan menjadi gas bentuknya, vapor atau uap. Karena tekanan yang kita berikan kecil. Dan kalau kita berikan gambar seperti tadi, ini, nah, oke, sebelum ini aku jelasin, aku jelasin dulu deh tentang namanya level rule. Jadi, kalau misalkan ada namanya level rule itu atau aturan kuas, itu bagaimana kita menghitung jumlah fasa pada kesetimbangan antara cair dan kuap. misalkan kita punya ini kan tadi XB ya. Ini XB, ini A, ini B. Nah, misalkan kita punya titik seperti ini. Nah, ini adalah fraksinya kan. Misalkan kita punya titik ini pada P sekian, titik di X sekian kita di sini. Nah, maka di sini, kalau kita tarik garis, ini tarik garis, nah, kita tarik garis ke sini dan ke sini guys lurus. Nah, jarak-jarak antara titik yang kita punya dengan jaris yang di sebelah kanan, ini sampai sini, disebut sebagai LG atau L-uap. Uap atau gas. Kenapa? Karena di sini dia akan bertemu dengan uap atau gas. Sedangkan yang di kiri ini kita sebut sebagai L-L. Karena apa? Karena dia bertemu dengan cairan atau liquid. Cair atau liquid. Nah, menurut aturan ruas, N dikali NL kali LL itu sama dengan NG kali LG. NL itu adalah jumlah mol cairannya, NG itu adalah jumlah mol gasnya. Jadi, misalkan kita pengen hitung nih, jumlah mol cairan gas, mol cairan ZA dan juga jumlah mol gas A. Maka kita bisa menggunakan aturan ruas ini. Nah, sekarang, misalkan ini adalah 0,3 misalkannya. Yang ini, ini misalkan 0,7 eh 0,8 deh misalkan. Yang ini misalkan adalah 0,1. Nah, berarti kalau teman-teman lihat nilai LG-nya berapa? LG-nya adalah 0,5 dan LL-nya adalah 0,2. Nah, kalau menurut aturan tuas ini, kalau kita tulis di sini, kan kalau saya tulis ya, berarti kalau NL itu sama dengan apa? LG per LL dikali NG. Nah, berarti di sini sekarang kita lihat nih, LG per LL. LG-nya 0,5 LL-nya 0,2 berarti NL sama dengan 0,5 per 0,2 berarti 2 setengahan ya atau 5 per 2 dikali NG. Artinya apa? Artinya pada kasus ini, jumlah mol cairannya lebih banyak dibandingkan jumlah mol gasnya. Nah, makanya kalau misalkan gampang ya teman-teman lihat, kalau misalkan jarak antara tipik ini dengan si LG ini lebih panjang dibandingkan dengan LL, artinya fraksi cairannya lebih banyak. Jadi, kayak kebalikannya gitu. Kalau LG-nya lebih panjang dibandingkan LL, berarti fraksi cairannya lebih banyak. kalau LG-nya lebih kecil dibandingkan LL, berarti fraksi cairannya lebih sedikit. Itu cara cepat buat nentuin jumlah mana yang lebih sedikit atau jumlah mana yang lebih banyak. Oke, ini adalah contoh lever rule tadi. Ada yang mau nanya dulu tentang lever rule ini. Nah, oke, hapus lagi ya. nah sekarang kita menentukan gimana sih cara menentukan si derajat kebebasan atau si F itu. Nah, misalkan kita punya ini, ini cair, tadi ini adalah gas atau uap. Nah, sekarang untuk daerah yang di bawah sini, nilai F-nya berapa kira-kira? Tadi kan sudah dikasihkan bahwa pada saat ini itu ada nilai P-nya tetap. pada kondisi ini, karena P-nya berubah, maka ini P, ini X. Nah, ini nilai T-nya tetap pada kasus ini. T tetap. Maka F sama dengan karena dia ada dua komponen, berarti 2-P plus 1. Karena nilai T-nya sudah tetap. Berarti F sama dengan 3-P. Nah, pada daerah yang di bawah sini hanya ada satu fasa, yakni fasa uap. F atau fasa gas, maka F sama dengan 2. Pada yang di atas juga, ini sudah ada satu fasa doang, yakni fasa cair atau liquid. Maka F sama dengan 2. Nah, sekarang pada daerah yang tengah-tengah sini, nah, pada daerah tengah-tengah sini, ini ada berapa fasa? Ada dua fasa, yakni fasa cair dan fasa liquid. Sorry, fasa cair dan fasa gas. Maka nilai F-nya sama dengan 1 pada daerah tengah-tengah sini. Loh, Kak, tadi kan katanya kan kalau bentuknya luas seperti itu, dia f-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kenapa bisa sih f-nya sama dengan 1? Kalau teman-teman perhatikan, baik-baik, kalau misalnya teman-teman taruh titik di sini, punya suatu titik di sini, maka dia akan berkestimbangan atau membentuk garis di sini, ya kan ya? Nah, kalau dia sudah membentuk garis di sini, artinya jumlah, ini kan tadi apa? N liquid kan? N liquid, ini N di gas-nya. Artinya, eh, X liquid, sorry, liquid sama X gas. Artinya apa? Artinya, pada saat di tengah-tengah sini, jumlah fraksi cairannya dan jumlah fraksi gasnya itu tertentu atau tetap. Nggak bisa berubah-ubah. Sehingga, dia memiliki X sama dengan 1. Sedangkan, kalau di luar sini, kalau kita punya P di sini, dia punya X-nya bisa berubah-berubah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini juga sama. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, sedangkan kalau misalkan di tengah-tengah sini, dia sudah memiliki jumlah fraksi cairan dan fraksi gas yang tertentu. Sehingga nilai F-nya akan sama dengan 1. Seperti itu. Meskipun bentuknya adalah bentuk luas atau dua dimensi. Jadi, makanya tadi aku bilang ada pengecualian untuk X sama dengan 2 itu, eh, sorry, ada pengecualian untuk dua dimensi itu enggak cuma F sama dengan 2. Tapi kadang-kadang F sama dengan 1 seperti ini. Oke, ada pertanyaan terkait sistem dua komponen sampai sejauh ini. Ini untuk yang normal ya atau yang ideal ya biasanya ya. Nah, sekarang coba kita ambil suatu titik nih. Oke, misalkan kita ambil suatu titik bebas misalkan. Is set hilang. Nah, sekarang kita ambil titik bebas di sini. Nah, misalkan kita ambil di daerah sini. A1 terus ini adalah A2 A2 A3 ini misalkan A4 ini A5 dan ini adalah A6. Nah, aku coba enggak usah nulis ya biar enggak banyak nulis. Nah, pada A1 itu berarti si larutannya masih dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, pada A2 juga sama. Dia masih bentuk dalam bentuk cairan. Sedangkan pada A3 di situ karena sudah menyentuh garis kesetimbangan, maka pada saat A3 ini sudah terbentuk uap. Jadi, ada kesetimbangan antara cairan dan uap. Tapi kalau teman-teman melihat pada A3 ini jumlah uapnya sangat sedikit. Kalau teman-teman melihat, kalau teman-teman gambar garis nih, kita tarik garis misalkan di A3 ini. Nah, kita tarik garis segini misalkan ya. Tarik garis di sini dan di sini. Nah, kalau teman-teman ngitung LL-nya nih, ini kan ada LL, ini ada LG kan ya. Nah, kalau di sini kan berarti LL-nya kecil banget kan ya. LL itu mendekati 0. Artinya, kalau misalkan kita menghitung jumlah gasnya kan, kalau N gas itu kan sama dengan LL per LG dikali NL kan ya. Nah, ini kan untuk menghitung jumlah N gas. Berarti nanti karena LL-nya mendekati 0, berarti NG-nya juga mendekati 0. Artinya, jumlah gasnya sangat-sangat-sangat-sangat sedikit tapi sudah ada. Tapi sangat-sangat sedikit. Nah, baru pada saat di A4, pada saat kita turunkan lagi tekanannya, dia mulai banyak NG-nya atau jumlah mol-wapnya. Terus di A5, kalau A5 kebalikan dari A3, di A5 justru jumlah cairnya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. Kalau di A5, nanti ini justru NL-nya mendekati 0. Kalau yang A3, ini N gasnya atau fraksi mol gasnya mendekati 0. Nah, baru di A6, semuanya menjadi gas. habis ini ada yang mau tanyain dulu enggak? Tentang diagram fasa dua komponen. Oke. Oke. Boleh itu tergantung soal. Maksudnya, tadi aku nentuin di situ, itu tergantung soalnya aja. Jadi, misalkan pada saat fraksi ZB-nya 0,7, berarti kalian gambar di terakhir 0,7. Misalkan kayak gini ya. Ini nanya-nya ke all atau ke private? Oh, ke everyone. Nah, jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, nah, misalkan disoal disuruh gambar, eh, disuruh jelasin nih. Misalkan, jelaskan proses yang dialami pada kondisi P sama, eh, sorry, pada kondisi X sama dengan 0,7 XB, misalkan. Jadi, misalkan disini kan ya. Maka kita bikin titik dari sini, dari A1 sampai bawah. Tuh. Kita bikin sendiri, kita bikin sendiri titiknya. Tapi kalau disoal yang udah dikasih titiknya, kita tinggal jelasin aja. Atau misalkan disoal kan, nanya-nanya bilang, jelaskan kondisi saat XB sama dengan 0,7 dari P sama dengan 100 sampai 10 ATM, misalkan. Jadi kan kebawah kan ya. Nah, kita jelasin. Jadi kenapa. Oke, kebayang nggak? Oke. Nah, sekarang itu kan yang normal ya. Sekarang kita yang nggak normal nih sih diagramnya. Nah, kadang-kadang diagramnya seperti ini bentuknya. Nah, misalkan seperti ini kadang-kadang. Nah. Sorry, sorry. Yang dulu deh. Nah, tadi kan sorry, sorry ya. Tadi kan diagram P dan X ya. Nah, ada juga aku belum kasih tau ya. Ada diagram T dan X. Ini juga sama aja sih. Ini T, ini XB misalkan. Ini A, ini B. Nah, ini juga sama aja. Oke, kayak gini misalkan. Nah, ini berarti ini si T A-nya. T 0 A titik didih murni A. Ini titik didih murni yang B. Sama aja caranya. Ini misalkan, berarti kalau misalkan tadi tekanan itu yang bawah uap, sekarang kalau titik didih yang bawah adalah cair. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin besar jarak-jarak antar molekulnya kan. Berarti nanti semakin renggang. Makanya pada saat suhu tinggi dia menjadi gas, pada saat suhu rendah dia menjadi cair. Nah, bedanya cuma di situ. Cair sama gas. Sistanya sama caranya. Nah, sekarang ada juga suatu campuran. Dia memiliki, ini misalkan. Nah, gini. Nah, titik di sini, yang tengah-tengah ini kita sebut sebagai titik A zeotrop. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zeotrop? A zeotrop itu adalah titik di mana kedua campuran sudah dia dapat dipisahkan lagi. Atau fraksi campurannya itu sudah paling maksimal. Antara cair dan uapnya. Jadi, misalkan kayak air sama etanol. Air sama etanol itu kan memiliki zeotrop sekitar 96%. Artinya, kita susah banget atau sulit membuat air 100% atau etanol 100%. Banyak karena ada kestimbangan antara cair dan uap yang membentuk zeotrop pada air etanol. Nah, cara untuk membuat etanol 100% itu adalah salah satunya dengan menggunakan drying agent atau zat pengering di mana kalau kita tambahkan drying agent maka si zat itu akan menarik air dari etanol. Makanya kita bisa membuat etanol yang lebih murni dari 96%. Tapi kalau secara distilasi bertingkat maka jumlah maksimumnya adalah 96%. Nah, apa sih yang dimaksud distilasi bertingkat? Jadi, kalau misalnya distilasi bertingkat itu pertama, misalnya kita dari sini dari jumlah etanolnya kecil, misalkan ini daerah 15%. Nah, kita panaskan sampai ke sini bentuk kestimbangan. Lalu cairan uap kan ngasih uap tuh. Sedangkan ada air sama etanol nih. Nah, dalam bentuk cairan kita uapin nih, kita distilasi, kita panaskin sampai ada uapnya nih. Lalu uapnya kita simpen di tempat lain. Cairannya kita ini lagi, kita apa namanya, uapin lagi. Seperti itu terus menerus, terus menerus. Lama-lama nanti suatu cairan, suatu zat yang punya tekanan uap lebih rendah itu akan banyak di cairan, sedangkan suatu zat yang tekanan uapnya lebih tinggi itu banyak yang di uap. Bayang nggak? Jadi, misalkan kita punya campuran air etanol atau misalkan A dan B, A sama B nih. Sedangkan tekanan uap murni A lebih dari tekanan uap murni B. Maka, setelah kita lakukan distilasi bertingkat, nanti yang di fase uapnya itu banyaknya A. Uap banyak A, sedangkan yang cair banyak yang B. Seperti itu. Itu kita lakukan distilasi secara berulang-ulang. Jadi, uapnya, liquidnya kita pisahkan dengan uapnya, kita uapin lagi, terus menerus, 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 sampai di cairannya tinggal B doang, si uapnya tinggal A doang. Itu contoh persisilasi. Nah, kalau misalkan azeotrop ini, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi, pada saat di titik 96%, yaudah, saat kita uapin lagi nggak ada pengaruh apa-apa. Karena udah, mengalami kecewaan matimu. Jadi, traksi uap sama liquidnya sama di azeotrop. Oke. Saya mau bertanya dulu tentang apa namanya, si diagram fasa dua komponen ini. Oke. Sekarang, kita ke diagram selanjutnya, kasus selanjutnya, itu kalau misalkan diagram fasa dua komponen dari, jadi, jadi kan cairan, cairan sama gas ya. Sekarang kalau dua komponen dari cair-cair. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, sebentar, lihat ya. Seperti ini. Nah, misalkan ini, ini Z A ya, ini Z B, ini Z B. Nah, untuk fasa-fasanya seperti apa? nah, ini ada namanya diagram fasa komponen cair-cair. Jadi, yang di luar garis parabola ini, ini fasanya adalah liquid atau cairan. Ini cairan, ini cairan biasa. Nah, sedangkan ini dua fasa kalau dalam sini. Nah, maksudnya apa sih? Nah, si tempat yang ada dalam garis ini, itu adalah membentuk dua fasa. Contohnya, misalkan, kita punya glass ginnya, nah, di situ ada pemisah nanti. nah, ini ada misalkan, ini warnanya cairan. Nah, di sini akan ada dua fasa nantinya. Ada fasa yang pertama, ini fasa satu, ini ada fasa yang dua, ini fasa satu, ini fasa yang dua. Jadi, dia akan membentuk suatu campuran. Meskipun dia liquid, dua-duanya, tapi dia akan membentuk dua fasa campuran. ini adalah air dan minyak, atau misalkan air dan nitrobenzen. Dia akan membentuk dua fasa. Nah, jadi, misalkan, kita punya XB dulu ya, ini kan XB ke kanan kan. XB 0,1. Artinya apa? Artinya, pada saat di titik ini, misalkan ini temperatur, misalkan ini 40 derajat ya. Kita bikin pada saat 40 derajat, saat XB sama dengan 0,1 atau saat persentase B sama dengan 10%. Nah, pada saat titik ini, ini artinya apa? Artinya, B larut dalam A, A larut dalam B. Jadi, dua-duanya saling larut. Nggak ada perbedaan. Maksudnya, dua-duanya membentuk larutan homogen. Nggak berpisah. Sedangkan, kalau kita naikkan jumlah B-nya, kita tambah jumlah B-nya sampai ke sini, nah, pada saat garis ini, yang garis yang ini, dia akan membentuk dua fasa. Mulai terbentuk dua fasa, di mana B udah mulai jenuh. Artinya, saat larutan A dan B ini, udah nggak saling bercampur lagi. Artinya, B udah mulai jenuh dengan si A. Sampai makin ke sini, nanti, berarti nanti B larut dalam si A, dan A larut dalam si B. Makanya, ada dua fasa. Ada B larut dalam si A, dan A larut dalam si B. Nah, sekarang, gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya sama. Kita gunakan level rule yang kita punya di sini. Berarti kita kalau tarik garis ke kanan, dan ikut ke kiri. Nah, yang ini, yang kiri ini, ini berarti B larut dalam A, sedangkan yang kanan ini A larut dalam B. Seperti itu. Nah, misalkan ini namanya Y1, ini namanya Y2. Nah, dari hubungan level rule ini, kita bisa menentukan jumlah masa dari kedua fasa tersebut. Fasa 1 dan fasa 2. Jadi, misalkan, ini berarti kita namakan sebagai W1, jumlah fasa 1, atau masa, atau berat dari fasa 1, yang ini adalah W2, atau jumlah masa 2, masa fasa 2, atau berat fasa 2. Nah, kita tahu bahwa W total sama dengan W1 tambah W2. ya kan ya. Nah, sekarang, ini kan adalah sumbu XB kan, yang kita gambarkan ini. Berarti, kalau kita menentukan komponen B, berarti komponen B sama dengan Y, ini kan Y kan ya. Y dikali W itu sama dengan jumlah keseluruhan dari si B, sama dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2. artinya jumlah B dalam W1 dikali masa W1 ditambah jumlah B dalam W2 dikali W2-nya. Itu sama saja. Jadi, ini jumlah total B, ini juga jumlah total B. Nah, dari hubungan ini, kalau teman-teman nanti sederhanakan, kita substitusikan nanti. Berarti, Y dikali W1 plus W2 itu sama dengan Y1 W1 tambah Y2 W2. Dari sini kita dapatkan nanti hubungan kita hapus dulu ya. Nah, kita dapat hubungan nanti YW1 tambah YW2 sama dengan Y1 W1 tambah Y2 W2. Berarti, nanti kita dapat hubungannya W1 per W2 itu sama dengan Y2 min Y ini hapus dulu ya. Per Y1 min Y. Nah, dapat hubungan seperti ini. Nah, ini gunanya apa sih? Gunanya untuk menentukan masa 1 dan masa 2 jika diketahui si panjang Y1 Y2-nya. Perbandingan masanya. seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dari garis ini, berarti otomatis jumlah W1 jauh lebih banyak dibandingkan jumlah W2-nya. Karena dari C2 min Y itu jauh lebih panjang dibandingkan Y1 min Y. Oke, teman-teman. Jadi, sama kayak tadi, cari sama liquid. Kalau misalkan L liquid-nya lebih panjang dibandingkan L gas-nya, berarti mol gas-nya lebih banyak dibandingkan mol liquid-nya. Seperti itu. secara kualitatif kita tentukan. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Mungkin bingung. Oke. Oke, aku coba hapus dulu ya. yang ini. Oke. Nah, sekarang kita nentuin kita nentuin jumlah derajat kebebasannya, C2-nya. Nah, sama semua, sama kayak cari tadi semuanya. Nah, kita punya seperti ini. Nah, berarti karena ini di luar itu adalah cairan sedangkan dalam 2 fasa, berarti kalau di luar itu dia f-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi f itu kan sama dengan c-p plus 2. Karena ini adalah sumbu y-nya t dan sumbu 2-nya ada persen berat atau fraksi. Maka, sekarang f sama dengan c-p plus 1. Karena p-nya tetap. p tetap. P tetap. Makanya sekarang c-p plus 2. Nah, di luar ini kan dia ada dua komponen kan sekarang. Berarti 3-min p. Karena di luar ini adalah fasa cair sementeran 1, makanya f sementeran 2. Sedangkan di tengah-tengah sini kan ada dua fasa, maka f sementeran 1. Ini adalah diagram cair-cairan. Jadi, antara satu cairan dan cairan yang lain. Nah, yang di atas ini ini sebut sebagai titik kritis atas atau titik konsum konsolut atas. Titik konsolut atas itu merupakan suhu maksimum di mana kedua cairan dapat berpisah. Ini kan mereka berpisah kan ya kalau yang di dalam sini. Nah, sedangkan titik ini itu merupakan titik maksimum atau temperatur maksimum di mana kedua cairan dapat tidak saling melarut atau dapat berpisah. jadi kalau di atas dari garis-garis ini misalkan di sini, di sini, di sini, pokoknya di atas garis itu dia sudah saling bercampur. Bentuk satu kata. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu gabungan antara yang tadi itu seperti ini. Jadi, gabungannya seperti ini dulu baru nanti dia begini. Nah, kayak gini sebenarnya negabungan akhirnya. Jadi, pertama, kalau misalnya kita punya titik sini ya, dia menjadi dua fasa dulu. Kalau kita punya titik sini, misalkan ini XB, misalkan 0,45. Nah, naik, 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 terus temperaturnya naik sampai nanti dia menjadi cairan. Baru dia akan mendidih. Jadi, kalau misalkan normalnya, dia dua fasa dulu, terus mencair, terus mendidih. Kalau di sini, tengah-tengah sini. Kalau di sini mah, yaudah, cair, 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 baru jadi, apa namanya, keseimbangan, baru jadi gas. Dan kalau di tengah-tengah sini, kalau kita mulai di tengah-tengah sini, dia terbentuk dua fasa dulu, jadi cair, baru jadi muap, atau berkeseimbangan dengan gas. Oke, nah, itu kasus yang ketiga, kasus selanjutnya itu, kalau misalkan, ada suatu cairan yang mendidih sebelum bercampur. Tadi kan, kalau yang tadi kan kita gambarkan, dia bercampur dulu, jadi cair, baru mendidihkan. Nah, sekarang kalau misalkan dia, mendidih sebelum bercampur, kadang-kadang gambarnya seperti ini. Aduh, kalau bercampur. Aduh, lagi gini juga sih, yaudah lah. Nah, ya kayak ginilah. Nah, seringkan teman-teman lihat. Nah, ini adalah contoh proses dua cairan yang mendidih sebelum dia bercampur. Jadi, maksudnya apa? Jadi, pada saat di titik sini, nah, kalau kita naikin suhunya, nah, pada titik sini, dia langsung mendidih. Jadi, uap. Ini kan uap ya. Ini uap, ini cair. Nah, ini kan dua fasa. Jadi, pada saat kita naikin suhunya, dia langsung mendidih. Nggak sempat bercampur dulu, tapi dia langsung mendidih jadi sih uapnya. Kalau di sini, kan kalau di sini, ini kan normalnya naikin, naik, cair, 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 baru uap kan. kalau di sini, dia dua fasa, langsung jadi uap. Jadi, nggak ada. Yang tengah-tengah sini, nggak sempat untuk menjadi sih cairan satu fasa. Nah, itu dapat terjadi juga seperti ini. untuk jumlah f-nya sama. Ini f-nya sama dengan satu, kalau ini f-nya sama dengan dua, ini f sama dengan dua, ini f sama dengan satu, ini juga f sama dengan satu. Udah bisa kan nih, teman-teman, cara nentuin sih jumlah f-nya. Seperti itu. Ada yang mau tanyain, sampai sini, ini untuk diagram fasa, cair-cair yang mendidih sebelum saling mencampur atau bercampur. Lalu, tunggu satu menit ya. kita udah bahas tentang cair-cair. Sekarang kita ke yang terakhir, yaitu diagram fasa dua komponen solid-solid. Diagram fasa dua komponen solid-solid. Nah, yang berarti seperti ini nanti. Nah, sama, ini temperatur. Pokoknya kalau diagram fasa cair-cair, solid-solid, sama, apa namanya, cair gas, itu banyaknya temperatur. Dipakai karena apa? Karena kita lebih mudah membuat tekanan tetap dibandingkan membuat temperatur tetap. Kan kalau di praktikum ener, kan kalau misalnya teman-teman tahu kan, kan kita di ruangan dalam tekanan tetap, kannya P kemudian 1 ATF. Makanya kita variasikan temperaturnya. Jangan-jarang kita ubah-ubah tekanan, kita tetapkan temperaturnya itu jarang banget. Karena di dalam ruangan, kita nggak mungkin kan tidak dikati tekanan dalam ruangan. Makanya biasanya, P-nya tetap, P-nya berubah. Nah, kalau misalnya diagram fasa dua komponen solid-solid, sama, ini misalkan A, ini B, ini misalkan fraksi, ini persen, persen-solid, B misalkan. Nah, untuk diagram fasa solid-solid, bentuknya seperti ini nanti. Set, set. Nah, seperti ini. Ah, jelek banget punya gambarku. Ya udah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini, ini kan adalah cairan, kan solid-solid ya. Ini adalah A solid ditambah B solid yang di bawah. Nah, sedangkan yang di kiri ini, ini, yang garis ini, ini adalah garis leleh dari C A. Artinya, selama suatu titik itu melewati garis ini, ini berarti dari cairan menuju A solid. Makanya, di dalam garis ini, ini adalah kesimbangan antara padatan A ditambah dengan cairan. Jadi, di sini, misalnya kita punya titik di sini ya, awalnya, kita turunkan temperatur, turun, 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 ini kan liquid, 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 liquid. Pada saat menyentuh garis ini, maka udah terbentuk A solid. Maka terbentuk A solid, A-nya makin banyak, A-nya makin banyak padatannya, sampai di sini terbentuk B solid. Nah, sekarang yang ini juga sama. Ini tuh adalah, nah, ini adalah B solid, ditambah cairan, atau tambah liquid. Nah, yang ini, ini adalah A murni, makanya ini adalah A murni, yang ini adalah B yang murni. Nah, sekarang, kenapa sih bisa, yang ini adalah A solid, yang ini B solid doang, kita buktikan ya, dengan lever wall. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, sekarang kita punya titik di sini, titik ini, misalkan di B sama dengan 20%. Nah, berarti saat kita turunkan, turunkan sampai di sini misalkan nih. Nah, kalau kita tarik garis, ini, nah, ini adalah, L, apa namanya, si A-nya, ini kan adalah L si cairannya. Nah, berarti kalau kita tarik garis di sini, pada saat titik ini, dia hanya ada si jumlah A-nya aja, kebayang nggak? Jadi, si titik ini berhubungan langsung dengan garis yang ada A murni. Ini kan A murni kan yang sebelah kiri, maka, di dalam setiap garis ini, dalam garis kuning ini, pokoknya, di setiap titiknya itu, pasti dia akan berhubungan langsung dengan A yang murni di sini, A yang di sebelah kiri, ini A murni, A murni, A murni, A murni, A murni, sampai nanti dia di titik di sini nih, tengah-tengah sini. Nah, di titik tengah-tengah sini, nah, dia bisa berhubungan, kalau kita tarik panjang, nah, ketemu sama siapa nih? Sama si B. Makanya, pada daerah yang tengah-tengah sini, nah, ini, pada daerah yang sini, ini langsung terbentuk sih, pada tang B. Kalau kita berada di sebelah kiri. Sedangkan di dalam kuning sampai merah ini, itu hanya ada A murni. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis ke arah kiri, ini ke arah kiri, dia langsung bertemu A, di mana fraksi A-nya adalah 100%. Makanya, dalam garis kuning dan merah ini, di dalamnya itu, itu hanya ada A murni dan cairan. Jadi, makanya, kalau kita lihat bahwa, jumlah A dalam cairannya makin berkurang nanti. Ini kan misalkan, ini misalkan cairan A-nya 80%. Nah, kalau kita makin ke bawah-ke bawah, nanti kan A-nya memadatkan, maka jumlah A-nya akan berkurang dalam cairannya. Jadi, cairannya begitu kaya akan si B. B enggak? Jadi, itu untuk mendefinisikan, atau mendeskrisikan, apa namanya, apa namanya, bentuk-bentuk fasanya dari setiap titiknya. Sama juga kalau di sini, ini kan awalnya cairan, 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 sampai B-nya memadat, B-nya memadat, B-nya memadat, sampai titik-titik ini, nanti A-nya memadat. Itu untuk penggambaran diagram fasa untuk solid-solid. Nah, ini kalau misalkan, A dan B-nya enggak bereaksi. Ini terjadi, kalau gambar seperti ini, terjadi kalau misalkan, A dan B-nya tidak saling bereaksi. Nah, sekarang kadang-kadang ada juga nih, misalkan, kita punya A sama B bereaksi, dua-duanya. Misalkan, A tambah B membentuk padatan A, B. Nah, maka diagramnya akan lebih komplek lagi. Nah, sekarang, eh,